Intro Tahun 2015 aku menikah dengan seorang pria yang baik dan tampan menurutku Beliau sangat sopan, bertanggung jawab dan tidak neko-neko Kami telah saling mengenal lumayan lama Sekitar 4 tahun lebih kami berhubungan dekat Sampai akhirnya tahun 2015, tepatnya bulan September kami menikah Bukan tanpa sebab, kami berbacaran lumayan lama Ya, karena suamiku tulang punggung keluarganya Kami harus mengumpulkan bundi-bundi rupiah untuk melaksanakan niatan suci kami Tanpa bantuan orang tua maupun sanak kesaudara Kebetulan aku pun sudah tidak ada ayah lagi Sedangkan ibu hanya seorang ibu rumah tangga yang mengandalkan gaji pensiunan ayah Jadi kami bersama-sama bergotong royong Mengumpulkan lembaran rupiah selama beberapa tahun Sebelum akhirnya bisa membangun keluarga kecil kami Setelah menikah, aku pun keluar dari pekerjaan Karena kami ingin segera mendapatkan momongan Meskipun berat melepaskan karirku Tapi demi baktiku kepada suamiku aku ikhlas Bulan-bulan awal menikah semua terasa normal Hingga akhirnya kami mendapatkan ujian dari Allah Dua kali berturut-turut selama satu bulan Semua harta benda yang ada di rumah kontrakan kami dicuri orang Tanpa ampun mereka mengambil semua barang yang ada di rumah Mulai dari HP, laptop, tas, jam tangan, dan lain-lain Kemudian sepeda motor kami satu-satunya Harta yang tersisa pun mereka ambil Beberapa hari kemudian Masya Allah kurang sedekahkah saya Atau memang ini ujian pertama dalam pernikahan kami Kalau memang itu ujian Hamba ikhlas ya Allah Namun kalau ini sebagai peringatan Agar kami lebih banyak bersedekah Terima kasih karena engkau masih menyayangi kami Dengan teguran ini Tangisku saat itu Begitu berat rasanya menjalani hari-hari setelah kejadian itu Tanpa ada kendaraan, media komunikasi, dan lain-lain Rasanya kami seperti terdampar dalam padang pasir yang kersang Sepi, dahga, dan kebingungan Kami mencoba melapor ke polisi Tapi hasilnya nihil Meski sudah dilakukan oleh TKP dan lain sebagainya Laporan tidak berjalan Dan kami pun harus ikhlas Sehari-hari saya di rumah dengan penuh ketakutan Meski kami sudah tidak memiliki apa-apa Justru kami takut Nyawa kami yang jadi incaranya Akhirnya kami memutuskan pindah kontrakan Meskipun kontrak pembayaran sebelumnya belum habis Kami membutuhkan suasana yang lebih aman dan nyaman Serta dekat dengan kantor suami Ya, karena sudah tidak memiliki kendaraan lagi Akhirnya suami harus jalan kaki menuju kantornya Atau kadang neping temannya Setelah pindah kontrakan Kami memulainya dari nol lagi Benar-benar dari nol Kami berusaha ikhlas dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Lebih banyak introspeksi dan memperbaiki diri Tepas satu bulan setelah kejadian itu Allah memberi jawaban atas doa kami Bahkan jauh di luar yang kami minta Allah memberikan hadiah paling berharga dalam kehidupan kami Ya, satu nyawa dititipkan di dalam tubuhku Allah memberikan kebahagiaan yang luar biasa dalam keluarga kami Masya Allah Kebahagiaan saya dan suami tak dapat dibendung Kami berpelukan dan berlinang air mata Mengetahui ada sosok kecil yang bakal hadir di keluarga kami Subhanallah Begitu berharga hadiah yang engkau berikan ini Ya Allah Begitu mengembirakan kami Begitu bahagianya kami Sampai kami tak dapat mengungkapannya Jangan lupa like, share, dan subscribe